Ratusan korban penipuan dan penggelapan mobil rental melapor ke Direktur Tresersa Kriminal Umum Poldekal Sal Senin Siang. Terungkapnya kasus dugaan penipuan dan penggelapan pada 4 Desember 2022, sejumlah korban merasa mobilnya telah dialihkan ke tangan orang lain. Diduga pelaku penipuan dan penggelapan mobil rental itu merupakan pasangan suami istri. Modus kedua pelaku diketahui dengan merental atau menyewa mobil para korban, kemudian mobil digadaikan pelaku ke orang lain. Selain penggelapan pelaku juga diduga melakukan penipuan investasi terhadap para korban. Jadi kami datang ke sini tujuannya untuk membuat laporan lah, karena ini nilainya sudah luar biasa ya. Namanya sudah ada peneliharaan banyak, karena korbannya ada sekitar 100 lebih, 120 orang ya, 117 orang lah kemungkinan. Karena kami di grup itu ada sekitar 1 juta orang, dan menurut pengamatan kami itu sekitar ada 10 perusahaan rental ya, yang dirugikan juga ada sekitar sampai 200 mobil yang digadaikan oleh si pelaku. Masalah penggadaian mobil ini, itu lah itu lah, kurang lebihnya sih sama aja pak. Kalau masalah kita kan mungkin sama aja sih kurang lebihnya. Maka anggap adanya mungkin ya masalah ini aja sih, orangnya nggak akan anggapannya. Kalau unit sih kita kan kira ada unit pak, karena kita dari penggadaian. Kalau saya sih kurang lebihnya 600 juta. Kenal dari pelakunya itu sebenarnya bukan sahaja sih yang kenalnya, mertua. Mertua yang kenal itu. Cuma kan berhubung kita ini mertua sama kayak orang tua juga ya pak, kepaksa ditemani. Tapi dari awal kita sudah curiga juga sih, apa yang diomongin sudah curiga juga. Namanya matua mau ya sudah, akhirnya aja dia. Ya kalau langkah selanjutnya mungkin sama seperti yang dikatakan tadi juga ya, Artinya kan kita bikin laporan yang elektrik, satu laporan ibaratnya dibikin chronologis dari yang pertama. Kita bertemu, apa sampai kejadian ini, ibaratnya itu aja sih. Akibat kejadian, korban mengakui mengalami kerugian cukup besar hingga miliaran rupiah. Para korban berharap atas laporan ke polisi, kedua pelaku dapat ditangkap dan bisa mengembalikan kerugian mereka. Mawar di Duta TV Banjarmasin